Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Badaksel Kali ini kita kedatangan lagi Nokia 1280 HP sejuta umat guys Kondisinya Layar LCD Gelap Artinya tidak ada Lampu cahaya Alias mati Lampunya Oke Kita langsung aja Kita lakukan Pembongkaran HP sejuta umat guys Kita buka casing depannya guys Dan Wow Banyak debunya guys Udah lama Kayaknya gak dipakai Kita buka bautnya guys Baut bagian atas Bagian tengah Dan bagian bawah Oke Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar Jangan sampai Ketinggalan video-video terbaru Dari Badaksel Oke Kita dongkrak aja guys Wow Masih perawan guys Kita langsung Menuju LCD guys Kita Lepas LCD lama Dan akan kita lihat Jalur di bawah Flexible LCD Apakah pelakunya dari Jalur LCD Atau dari Flexible LCD nya Wow Ternyata pelakunya Bagian Flexible LCD guys Sobek Bagian Jalur Lampu Sebelah Kanan guys Kalau dibalik Sebelah kanan Sobek guys Mungkin Akibat Karena Jatuh Sering jatuh Apa ini Oke Kita lanjut Kita akan Melakukan Pengetesan Dengan LCD baru Jika Ternyata Lampu LCD nya Menyala Berarti Kita lakukan Pergantian Emang Emang Sistem Jemper Juga bisa Cuman Berhubung Waktunya Tidak Memungkinkan Bagi Konsumen Yang punya Ini Pengen Buru Buru Kita langsung Akan Melakukan Pergantian LCD LCD Wow Berarti Pelakunya Adalah Jalur Flexible LCD Nyalah Guys Berarti Kita akan Melakukan Pergantian LCD Baru Final Guys Lanjut Kita akan Bersihkan Dulu Bagian Sekitar Flexible Bekas Solderan Guys Banyak Kotoran Oke Selanjutnya Kita akan Langsung Melakukan Pemasangan Ulang Perakitan Ulang Guys Hati-hati Lanjut Kita pasang Kembali Kaleng Penutup Kita tekan Perlahan Kita sesuaikan Guys Awas Jangan Sampai Pecah LCD Nya Harus Kita Imbangkan Kita Kunci Kemudian Kita Lanjut Kita Buka Plastik LCD Barunya Guys Biar Kelihatan Bening Kita Langsung Oke Kita Bersihkan Dulu Kita Sikat Dulu Banyak Debu Dan Kotoran Kita Pasang Kita Pasang Ke Tulang Casing Guys Kita Baut Ulang Kembali Kita Pasang Kembali Sedia Kala Dikarenakan Yang Punya HP Ini Buru Buru Ada Keperluan Maka Kita Langsung Mengganti LCD Oke Hampir Selesai Kita Rapihkan Kita Baut Ulang Bagian Atas Bagian Tengah Dan Bagian Bawah Sudah Selesai Pemasangan Baut Kita Lap Bersihkan Dulu Kacanya LCD Guys Kita Pasang Ulang Casing Menyala Guys Alhamdulillah Oke Demikian Tutorial Kali Ini Pergantian LCD Nokia 12 12 80 Guys Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Dimudahkan Segala Urusan Dilancarkan Rezeki Kita Amin Ya Rabbal Alamin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah 2 2 2 3 3 3 10 Terima kasih.